Mbak ditampar karma, Kiwil kini pasrah, tahu anak-anaknya tak lagi peduli, meski sudah dihadapkan dengan maut. Hingga terungkap Kiwil ambil barang berharga di rumah Rohima. Kini mantan istri Kiwil tagih hutang lewat Instagram. Enggak usah pura-pura. Kondisi kesehatan komedian Kiwil belum lama ini menuai berbagai komentar publik. Jatuh sakit hingga hampir meregang nyawa. Kiwil rupanya mengidap penyakit misterius hingga menyebabkan penumpukan virus di tubuhnya. Kondisi ini pun tak pelak membuat Kiwil harus pasrah berbaring di atas ranjang rumah sakit. Terpikir nyawanya akan berakhir. Kiwil mengaku mulai memanggil semua keluarga serta kawan-kawannya untuk meminta maaf. Gue udah gak bisa ngapa-ngapain. Gue udah minta maaf kemana-mana, udah minta ampun. Ucap Kiwil. Namun fayang, keinginannya menemui anak-anaknya dari Rohima rupanya tak bisa tersampaikan. Pasalnya, si sulung nanda memilih untuk menetap di rumah dan menghabiskan waktu bersama bundanya, Rohima, yang juga baru datang dari Turki. Ada bunda, jadi aku nemenin bunda di rumah. Ngutamain bunda dululah. Ucap nanda. Menanggapi hal ini netizen pun beramai-ramai kembali mengingatkan Kiwil terkait kelakuannya di masa lalu yang dituding telah melantarkan anak-anaknya. Netizen juga meminta Kiwil sadar akan ucapan nanda kalau semua anak-anaknya menuding Kiwil tak punya hati nurani. Ayah itu udah menghilang, gak ada kabar. Terserah deh, aku udah capek banget ngadepin yang menurut aku. Gak tau ya, masih punya hati nurani atau enggak. Kata nanda dikutip dari kanal Youtube Star Pro Indonesia. Meski sedih, kini Kiwil masih bisa bersyukur, lantaran masih bisa diberi kesembuhan. Atas kesembuhannya ini, komedian Kiwil pun berjanji akan memperbaiki dirinya. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan lagi kesempatan untuk saya bisa kembali memperbaiki diri dan juga berbuat lebih bermanfaat ke depannya. Ucap Kiwil Sementara itu, Rohima kembali jadi perbincangan publik. Rohima pulang ke Indonesia tanpa suami bule Turki. Usut punya usut, ternyata Rohima berpisah dari Zeki Bayrak Iskander. Rohima menyebutkan dirinya bercerai dari Zeki Bayrak Iskander. Sepulangnya di Indonesia, Rohima pun murka dengan ulah sang mantan suami, Kiwil. Rohima murka begitu sampai di Indonesia, usai pulang dari Turki. Rohima dibuat kecewa oleh Kiwil lantaran membawa beberapa barang berharga miliknya, tanpa izin dari dia terlebih dahulu. Barang pertama yang diangkut oleh Kiwil, ternyata microwave yang dibeli Rohima menggunakan uang pribadinya. Saat itu sang anak juga sudah sempat melarang Kiwil untuk membawa barang berharga ibunya itu. Tetapi Kiwil kekeh membawa barang tersebut ke rumahnya. Padahal kata si kakak gini, ayah jangan dibawa, kan aku kalau bikin makaroni kan pakai microwave. Beber, Rohima dilansir dari YouTube Feniros Official. Rohima semakin murka ketika respon Kiwil malah seperti tak berdosa. Padahal Rohima membeli tersebut dengan secara kredit. Kata dia, udah nanti kalau punya duit beli yang baru, sambungnya. Itu gue yang beli dicicil ke tukang kredit. Jujurnya. Tak cukup hanya microwave milik Rohima. Ia ternyata juga membawa ubin di rumah Rohima yang sebanyak 200 biji. Padahal rencananya ubin itu akan digunakan Rohima untuk membangun lantai dua rumahnya. Usut punya usut, ternyata istri Kiwil, Fenty Figianti, juga ada di rumah Rohima saat kejadian itu. Itu buat ubin di tempat jemuran, eh dibawalah sama dia, ada 200 biji kali. Seriusan, dan itu ada bininya di rumah gue, geram Rohima. Mengetahui sikap sang mantan suami yang asal nyelonong ke rumahnya saat ia di Turki, membuat Rohima shock dan tak menyangka. Makanya gue bilang kok bisa selama gue di sini. Seenggaknya telepon dahulu, maksudnya itu rumah aku, bininya juga ada di ruang tamu aku. Makanya gue udah pulang dulu aja ke Indonesia, bongkarnya. Selain permasalahan rumah tangganya dengan suami Turki, sepertinya kejadian ini juga yang membawa Rohima untuk pulang ke Indonesia. Tak hanya microwave dan ubin, ternyata Kiwil juga membawa mobil Rohima dari rumahnya. Rumah itu sama isi-isinya sudah milik saya, tapi kenapa microwave gue dibawa, mobil juga dibawa, karena saya nggak ada. Tandasnya. Di sisi lain, mantan istri komedian Kiwil, Rohima Ali, tiba-tiba membagikan unggahan yang berbeda dari sebelumnya. Ya, Rohima menagih utang kepada sosok yang tak disebutkan namanya. Diketahui kehidupan Kiwil dan Rohima sangat berbeda, usai keduanya cerai. Rohima memilih untuk tinggal di Turki dan menjalani kehidupan baru setelah menikah dengan pria bernama Zeki Bayrak Iskandar. Namun, baru-baru ini diketahui Rohima sudah bercerai dengan Zeki Bayrak Iskandar dan sudah kembali ke Indonesia. Sementara Kiwil kembali membangun rumah tangga bersama Fenty Vigianti. Kini kondisi kesehatan Kiwil sedang menurun. Unggahan yang menampilkan Rohima Ali menagih utang kepada seseorang dibagikan dalam Instagram story. Kata Rohima, ada pihak yang belum menyelesaikan tanggung jawabnya berupa dokumen maupun materi. Tolong dong yang merasa punya utang mengenai materi atau surat-menyurat, sesegera dibayarkan dan diserahkan pada si pemiliknya, tulis Rohima Ali. Rohima terpaksa melakukan ini semua demi buah cintanya. Ibu empat anak tersebut tak sungkan memberikan tanggapan menohok pada pihak yang telah berhutang kepadanya itu. Karena saya butuh uang ngurus segala kebutuhan anak-anak saya. Enggak usah pura-pura. Bego, entar bego beneran loh situ. Ujarnya. Mengetahui hal tersebut banyak netizen berkomentar. Wilkiwil, segitunya ya, bini mau ya banyak. Lah, sampai perabotan rumah dibawa juga. Modal dong kalau pengen punya perabotan. Tulis Anonymous User. Nelly Rosmiati. Kiwil kualat sama istrinya, sakit parah deh. Timbang barang kaya, gitu loh ambil memalukan. Tiga amat, barang begitu saja diambil. Gak malu sama anak. Tulis Tapio Masna Sution. Laporin aja, kiwil kan bukan siapa-siapa lagi. Cuma mantan suami. Itu sama aja dengan pencurian. Tulis Damai 1. Bagaimana? Menurut pendapat Anda? Bagaimana? Terima kasih.